semoga ke depan ini futsal juga pemerintah perhatikan sekali ada tim futsal NTT yang bisa berlaga di Liga Pro amin 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 ini hari ke tempat siar Oto dengan Om Joel Ionoka pemain pro player dari Famos Mataram kemana kabar? baik-baik selama disini ya semenjak Covid Om di pulangkan semuanya ya semua satu tahun disini kakak tahun lalu dari bulan Maret kembali dari bulan Maret sampai sekarang ini ada tunggu informasi untuk kembali oke siap terus disini latihan terus kakak? ya disini puji Tuhan latihan terus kakak mantap mantap terus bete mau tanya om om main futsal dari umur berapa? main futsal dari umur 12 kakak 12? 12 berarti kelas? kelas 3 SD 3 SD? eh eh 3 pokoknya umur 12 SMP? SMP kakak SMP SMP wuih semua lumayan itu futsal su masuk ke Tukupang kan kau tahu kan futsal masuk ke Tukupang kan tahun berapa? 2012 baru 2012 2012 oh main itu itu tahun 2012 itu iya kakak wuih langsung fokus di futsal? iya langsung fokus di futsal eh pertama masih main lapangan besar oh dulunya pemain lapangan besar juga lapangan besar baru masuk futsal kakak oke akhirnya merasa nyaman di futsal iya merasa nyaman di futsal terus di futsal juga kembali lapangan besar juga sudah bisa sudah bisa sekarang kalau disuruh kembali lapangan besar sudah bisa sudah bisa iya rasa ganji begitu setengah mati seterbiasa lah iya seterbiasa di futsal lagi oke kalau lapangan besar setengah mati ju ini apa kalau eh apalagi itu mau tanya tadi di om nih om pertama main futsal tuh om sudah ada target suami pertamanya kebetaruh serius belum ada target pertama-tama belum ada target hanya bermain-bermain hanya hobis atau kakak iya karena hobis atau begitu kakak tapi di apa pertama kali bermain futsal juga nih ada bermain di gang situ kakak oh bermain di gang bermain di gang situ juga ada lapangan di gang situ jadi bermain-bermain ada beta ada kakak satu yang sekarang jadi beta pempelatih kakak siap dia dulu dia dulu dia guru di Tunas Gloria kakak di SD Tunas Gloria dia sering-sering penonton kamu main bola di gang situ juga terus dia panggil beta kakak dia panggil beta untuk gabung dengan tim Tunas Gloria kakak suada nih Tunas TG suada ya Tunas Gloria suada tim kakak dia suruh beta ini gabung tapi dia suruh beta cari pemain kakak cari pemain tambah pemain tambah pemain ya tambah pemain jadi beta dia panggil dengan kawan dong kawan-kawan dong untuk gabung dengan beta pempelatih penting kakak siap siap sampai situ ini kamu ikut pertandingan kakak digore digore awalnya itu juga tanpa latihan kakak hanya ikut-ikut ikut pertandingan ikut pertandingan juga masih kamu lolos 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 di pool terus masuk di ini bapak knock out out di lapon besar kakak out di lapon besar kamu pelatihannya kamu mau dikotong bila tidak apa-apa iya tidak apa-apa karena mungkin kamu harus latihan itu jadi kamu belajar ya tapi kamu disitu kamu berlatih ini rangkul kotong terus kakak rangkul kotong dari situ rangkul kotong untuk latihan latihan-latihan terus kakak dan disitu juga ini kamu sama-sama semua kamu latihan kamu berlatih kamu ikut turnamen anggur merah anggur merah kakak itu pertama kali kakak itu ikut anggur merah kakak untuk ikut anggur merah kakak karena disitu banyak tim-tim kuat kakak 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 ini orang-orang baru orang-orang baru kakak 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 di situ kakak bermain juga kakak kakak sampai lolos sampai sem final kakak lalu sampai sem final lalu sampai sem final terus sampai final kita ketemu tim yang itu yang mau bilang paling kuat kakak kakak sering-sering juara sering juara turnamen ketemu apa dulu? ketemu senator kakak senator? iya oba dong kakak oh iya tapi senator sekarang senale? iya senale sudah sebubar terus kita ketemu dong kita menang dong di final kakak ya dari situ kakak kakak sudah sudah tahu kakak di final kakak sudah ada supporter wih dulu ini belum ada yang tahu joy belum ada yang tahu kakak jadi senale yang dukung kakak 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 sudah ada yang dukung kakak kakak sudah di final kakak hanya percaya diri percaya diri percaya diri percaya diri dari kakak sampai final di kakak itu tahun berapa? itu tahun 2000 berapa itu kakak SMP kelas SMP iya SMP kelas 2 kakak itu liga liga open open turnamen kakak dan kakak tim paling kuat kakak pokoknya pemain bagus-bagus semua kakak pokoknya setiap turnamen sering-sering juara sering juara senator jadi pas ketemu di final pokoknya supporter terlalu banyak kakak jadi kakak 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 terus dari situ mulai juara-juara terus mulai juara-juara terus 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 ada di 2000 berapa juga kakak 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 bilang ini bosong ini bosong harus berlatih terus kakak makanya harus berlatih terus berlatih terus jangan cepat puas karena bosong karena sujuara terus ini pasti bosong sebagai manusia pasti cepat puas kakak kakak dan pelatihnya ngomong kakak rangkul kakak bilang jangan cepat puas kakak terus berlatih dari situ kakak ini semua berlatih kakak latihan latihan tiap hari tiap hari kakak hampir tiap hari latihan kakak pelatih aja kakak latihan terus rangkul kakak satu terus di situ 2000 berapa kakak 2014 kakak ada seleksi prapon tuh jadi kakak pemain pemain separuh dapat panggil untuk seleksi prapon kakak ada berapa orang empat orang dapat panggil seleksi prapon tapi di situ yang lolos cuma satu ini yang sisi pertama ada dua orang lolos kakak nama dua lulus kakak untuk pilih untuk berangkat dua orang yang lolos kakak beta out tapi di situ pem pelatih ngomong beta pem pelatih bilang jangan pernah kecewa ini berlatih saya terus pasti kalau ada jalan pasti bisa ini apa berkembang ya intinya berlatih saya tekun dengan pelatihan percaya saya pasti Tuhan buka jalan berlatih terus ini apa beta saya pergi terus motivasi terus kakak teman yang lolos kakak terus beta juga pernah gagal di ini apa kakak di ini seleksi yang FFI kakak FFI itu generasi futsal Indonesia ya itu yang ini apa punya kakak yang baru-baru yang NTT lawan Sulawesi kakak yang kena bante kakak saya pernah seleksi ikuti itu juga kakak ju? seleksi ikuti itu lolos kakaknya susah sampai mau berangkat berlalu 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 seperti itu saya pernah merasa itu juga kecil saya pasti juga wih latihan tiap hari ya tapi sudah dapat pilih itu sepertinya berpikir begitu jadi saya pelatihan itu saya selesai saya terus kasih motivasi itu saya percaya diri kalau ada jalan, Tuhan buka jalan pasti ada jalan keluar siapa? pelatih, om nasihat bet terus kakak begitu jadi itu betah hanya tekun yang melatih, kakak betah percaya pasti betah ini apa, betah juga pernah om ini pelatih tau kakak ini coach ini buat betah coach, keselatihan betah supaya betah pengen main di Liga Pro wih, om pernah sempat omong begitu? iya, sampai berlatih begitu ini coach juga omong betah bilang, latihan saya, pokoknya tekun saya dengan latihan pasti kalau ada jalan pasti lo bisa sampai di sana nah waktu ini, waktu ini wali kota ada buat coaching klinik di Kupang sini iya, coach apa ya? iya, coach itu coach bonsu dengan coach bonsu dengan coach bagus itu semuanya dari famos? iya dari famos, pelatih kipas sama pelatih kepala dari famos mereka datang juga ikut ini, kasih coaching klinik di Kupang tuh kakak iya, jadi panggil ketong semua pemain ini untuk ini jadi ini apa kayak kasih contoh begitu kakak iya, kasih contoh maksudnya Kerman? kasih bermain ini, bermain bola di dalam tuh kakak iya, kasih contoh begitu kakak pas yang benar, ke mana, iya begitu kakak iya, begitu kakak iya, begitu lah kasih contoh minum dolo, minum dolo, minum dolo gak tau cerita agak panjang ini kakak minum dolo di situ juga, dong kasih ini apa kakak? kasih coaching klinik dong lihat ini coach ada, coach ini semenjak coaching klinik, coach Almarhum coach bonsu juga perhatikan tuh pemain mana yang nanti dia mau bawa ikut ria padahal ada CR nih iya, di fam sebelumnya maksudnya, ini coach datang ada mau lihat pemain jadi, coach mempelatih ini hanya ngomong di, coach bilang ini, ini, coach datang bantu-bantu coach disini, kasih coaching klinik tuh kakak kasih coaching klinik bantu-bantu supaya siapa tau, coach lihat, coach main bagus coach bawa? coach bawa pisana, jadi coach datang, coach son pikir kalau nanti bisa bawa pisana, bisa bawa ke famos nanti terus ini, dong berapa hari? 3 hari juga kakak dong kasih coaching klinik di kakak terus dong kembali ke famos kakak kembali ke famos dong kasih surat dari sana kakak dong kasih surat, dong kirim surat dari sana untuk 3 pemain dari kota kupang ini ikut rial di di famos ikut rial di famos itu juga yang itu om siapa? Betta, Dwi, sama Ardi kakak lagi-lagi, Dwi 3 nama yang dipanggil ke famos kakak tapi waktu mau berangkat pelatih kirim surat kasih Betta Ardi sama duit kakak jadi waktu itu Betta masih PKL kakak oh, sementara kuliah nih ya iya, sementara kuliah PKL nih kakak jadi Betta masih bimbang Betta berangkat atau sonde ini Betta masih bimbang kakak baru itu PKL baru jalan 1 minggu kakak setahgan, dari 6 bulan kakak baru itu PKL baru jalan 1 minggu kakak itu om kuliah dimana? di Polte kakak oh iya Betta juga pikiran kakak pikiran, wah ini mau berangkat atau sonde jadi masih pikir pikir masih bimbang kakak iya jadi Betta pelatih om bilang ini bilang nih ini surat datang nih bimbang mau ikut sonde mau kasih panggilan dari famos bimbang mau ikut trial sonde jadi Betta masih pikir pikir tau kakak pikir pikir tapi Betta bilang kesempatan cuma datang 1 kali kesempatan cuma datang 1 kali jadi jangan sia-siakan itu kesempatan iya Betta masih pikir tau kakak jadi pas besoknya mau berangkat Betta bilang sudah kakakak siap Betta ikut berangkat sudah intinya meneer ini apa saya kasih surat ijn di campus di Bpm tamat PKL khus bilang oh itu aman nanti kau bayar supaya interesting kalau begitu inilah bantu ke Beta supaya Beta juga fokus disana dan juga bantuan disini pikiran terbagi jadi aku bilang, jalan nanti aku bantu lalu dukung kuliah dengan itu kita buat PKL kan surat izin jadi dia buat surat izin untuk masuk di kampus jadi Beta ikut berangkat Beta itu cuma Beta dengan R Beta dengan R di sana dia sudah ikut karena kuliah jadi dia sudah ikut sampai sana juga masih ikut trial trial itu hanya Om Dongsa atau ada dari dari Famous Academy dari Bandung, Surabaya dari Makassar ada juga yang ikut ada 25 orang 25 orang semua ikut latihan sama tim utama ikut latihan juga rasa minder rasa minder dari Kupang kalau datang ketemu pemain jago pemain pro semua pemain famos semua yang nonton di TV asli asli kita lihat di TV ternyata bisa main latihan sama-sama suatu kebanggaan terus ini latihan-latian latihan cuma tiga hari tiga hari ikut trial tiga hari dalam tiga hari kita lihat cara latihan itu juga itu juga di situ hari ketiga itu kan siapa-siapa yang masih lolos hari ketiga latihan terus jadi hari ketiga hari terakhir itu nih yang lolos cuma dari Kupang dua orang kakak Betta dan Ardi masih tetap lolos kakak Betta dan Ardi masih lolos kakak di Bandung kakak satu lagi dari Bandung terus teman-teman yang lain disuruh pulang kakak jadi sisa tiga orang sisa tiga orang kakak sisa tiga orang itu kakak ikut latihan terus kakak ikut latihan latihan itu sampai sudah kostum latihan satu kebanggaan itu kan ini kostum latihan suruh gabung latihan tim utama langsung itu disuruh tinggal sama-sama dengan tim utama itu tinggal di mes di mes di mes di Jogja terus satu mes kan pertama kan ikut trial masih tinggal di kota masing-masing kakak 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 lalu langsung suruh digabung di bergabungkan dengan tim utama kakak jadi selama latihan juga beberapa hari satu minggu lebih kakak latihan hampir dua minggu kakak itu ada trial di Jawa Tengah di Jawa Tengah sana kakak itu SKN yang buat tri ini apa kakak trofeo begitu kakak ya itu ada undang tim ini bintang timur surabaya SKN famos sama BGL 2000 empatiin bertanding empatiin bertanding itu hari pertama kita main itu disuruh beta sama Ardi sama ada teman satu gabung ikuti jadi kita rasa gugup bermain dengan tim utama dengan kakak senior semua jadi pikir-pikir eh gabung saya percaya diri gabung gabung saya disitu juga kita menang kakak hari pertama menang tapi hari kedua dan hari ketiga kita kalah kalah jadi kembali ke Jogja kembali ke Jogja jadi pikir sudah selesai tuh kakak kita menunggu selesai untuk ikuti jadi mau pulang sudah ya pikir semua kita mau pulang sudah tapi almarhum coach sponsor pesan di kakak panggil kakak ngomong sama kakak bilang yang Ardi sama Joy ini tahan dulu ikut latihan sama famos satu anak bandung pulang ya yang satu anak bandung disuruh pulang kakak disuruh pulang jadi jadi beda deh Ardi ini ikut latihan kakak ikut latihan padahal kalian pikir pasti dari abis ini langsung pulang padahal disuruh latihan terus kakak disuruh latihan disuruh latihan terus juga anak bandung suruh pulang selama latihan juga tidak tahu tuh kakak kalau selama latihan itu ada seleksi untuk mau masuk tim utama kakak sengaja rasanya kestauan kakak betah dengan Ardi latihan saya ikut latihan waktu mau tentukan untuk masuk tim utama nanti ikut ini almarhum coach sponsor juga omong tuh kakak omong di betah dari Ardi bilang fokusnya karena nanti ini akan ada satu yang terpilih untuk masuk tim utama jadi betah dari Ardi ini fokus saya dengan latihan kakak fokus di latihan saya terus ini mau Ardi terakhir tentukan kakak mau tentukan untuk yang masuk tim utama coach panggil Ardi panggil betah dari Ardi jadi omong bilang ini siapa yang masuk tim utama nanti jadi coach omong dengan Ardi duluan kakak coach omong dengan Ardi bilang Ardi kamu ini maaf kalau kamu tidak lolos Ardi tapi bukan karena kamu tidak punya kemampuan tapi ini apa coach ini lihat dari apa postur juga tuh kakak ya dari postur juga kakak jadi ini ini omong sama Ardi juga bilang ini tapi kamu lolos ini tidak lolos begini coach tidak mau kamu pulang coach tidak mau kamu pulang coach mau rekomendasi kamu ke tim lain tim futsal DB Asia Bandung kakak itu juga tim pro kakak jadi coach bilang ini kamu punya potensi bagus jadi coach tidak mau kamu pulang coach harus rekomendasi kamu ke tim DB Asia Bandung kakak iya di situ juga coach panggil beta bilang Joy kamu lolos jadi kamu siap untuk ini ikut latihan untuk persiapan itu perasaan terlalu senang kakak di Tuhan terlalu senang jadi di Kupang juga orang tua orang tanya tuh bilang tanya-tanya teman-teman orang tanya teman-teman orang tanya teman-teman kampus orang tanya ini kapan pulang kapan pulang jadi hanya jawab dari saya bilang nanti baru pulang belum pulang nih coach masih ikut latihan nanti baru pulang beta jawab begitu kakak iya terus ikut ini selama latihan di situ Ardi kan sudah berangkat tuh kakak Ardi esoknya Ardi sudah berangkat kayak ini apa di situ Ardi juga mau pulang tuh kakak mau urus kuliah karena dia juga ada sementara kuliah dia ada sementara kuliah kakak dia maunya pulang dia omong sama beta bilang dia mau pulang karena dia mau lanjutkan dia punya kuliah tuh kakakak tapi aku sebenarnya mau ngomong sama kakak semua dia mau pulang tuh kakak semua apa nasihat dia tuh kakak pemain disana dong semua nih kasih motivasi buat Ardi bilang jangan pulang lah ini apa ini kesempatan nih buat lu banyak orang yang pengen main 3 pro tapi ini kesempatan ini besar buat lu siapa tau lu pilu lolos di DB Asia jadi dia percaya saya kakak mulai dari situ dia besok dia mau berangkat dia mau berangkat jadi dia berangkat disana juga beta juga ikut latihan dengan FAMOS denger berita Ardi sudah dikontrak di DB Asia itu semua kakak semua yang di FAMOS lu bangga semua kakak iya semua bangga karena Ardi bisa lolos di FAMOS jadi ini DB Asia tuh kakak sampai beta juga langsung berita keluar kakak di media sosial yang beta punya kakak berita keluar yang bilang beta sudah gabung tim FAMOS itu langsung berita kasih selamat semua kakak betanya diam-diam kakak diam-diam kakak saya sudah tahu kalau beta nanti gabung tim FAMOS tim utama pas berita keluar di media sosial langsung semua kasih selamat di beta kakak eh selamat latihan juga pokoknya terlalu banyak hal yang beta dapat kakak apa sih bedanya om latihan di Kupang di sana kalau dari beta kakak kalau mau bilang beda Kupang dengan ini di sana di sana kalau bilang latihan di sana kan kebanyakan kalau di Kupang sih kebanyakan andalkan fisik tau kakak latihan hanya banyak di fisik 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 tapi kalau di sana kebanyakan kau dapat hal-hal baru kayak andalkan kau untuk otak saya kakak iya iya betul buka kotak otak ini supaya bisa berpikir kakak futsalnya harus pintar iya harus pintar kakak main betul bukan sekedar hanya lu tau main bola pasing kau mau bergerak gimana tapi kau pasing abis kau harus tau kau harus buat apa kakak harus baca permainan juga ya bisa baca permainan lawan begitu kakakak jadi itu yang di asa di sana iya itu yang di asa di sana cara berpikir ke mana kakak wawasan kakak iya yang paling penting kau pun cara berpikir kakak cara berpikir ya iya cara berpikir kau pun konsep cara berpikir itu ke mana kakak untuk kau harus bisa baca permainan lawan kak kalau mau tau main semua tau main iya kalau mau main futsal pasti semua tau mau pasin pasti semua tau mau tenang juga semua tau tapi cara berpikir beda-beda ya iya berbeda-beda kakak kalau bisa kau main disana kalau dari beta ya kakak kalau dari beta kau tak harus banyak belajar ya kakak kalau sebagai om masih harus banyak belajar karena beta waktu disana tuh kakak beta kan disini tiap hari latihan dengan belakang kakak om disini suara nama lah mau bilang disini suara nama kakak tapi waktu sampe disana beta mulai dari nol iya dari nol karena beta dapat halal baru semua yang sempena dapat disini semua iya yang sempena dapat disini beta dapat dapet disana iya dapat disana semua kakak wih dan itu berharga sekali tuh iya itu berharga sekali om kedepan tuh betul kakak wih Sony semua orang dapet pemain kupang berapa banyak ya yang sumain di Liga Pro baru 3 orang kakak ah sab sab itu om itu ini yang pertama 2000 berapa tuh kakak Arjal kok iya Arjal kakak oh iya iya Arjal baru terus Ardi dengan beta nih kakak beta dari Ardi oh iya iya terus kontrak di Famos kemana masih lanjut iya masih puji Tuhan masih berlanjut kakak eh puji Tuhan ya ada rencana kembali ke apa kok pusat letian kok ini masih tunggu kabar dari Famos kakak dari Famos masih belum ada kabar kakak ya masih tunggu kabar untuk kembali jadi kalau disuruh kembali pasti iya langsung kembali kakak mantap wih beli kemarin om baru sudah iya baru sudah wih selamat ya iya kakak apa om perencana kedepannya apa ini fokus futsal atau karir lain bekerja atau kalau dari beta ini beta jalani apa yang sekarang beta jalan oh iya 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 dari beta itu beta orangnya sudah mau berpikir kedepan mau jadi apa kakak tapi beta pikir yang beta jalani sekarang iya itu su iya itu su kakak beta fokus tan itu pasti kalau kalau taruh Tuhan di dalam pekerjaan pasti Tuhan buka jalan amin jadi sekarang om fokus sedang disini iya son pernah berpikir juga kakak kan son pernah berpikir untuk jadi pemain liga pro kakak iya tapi puji Tuhan iya son pernah berpikir untuk ya dari pemain liga pro tapi Tuhan buka jalan sampai bisa sampai liga pro kakak luar biasa ya iya kak pencapaian yang luar biasa terus orang tua ke mana oh iya dukung sekali kakak dukung sekali ini apa nih kakak umpun karir iya karir sekarang iya kakak kalau kedepannya saya tahu jadi apa iya kakak saya jalani sekarang apa yang saya jalankan sekarang orang tua dukung ya iya orang tua dukung kakak apa orang tua dulu juga pemain bola iya 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 hanya anak yang pemain bola iya om berapa bersaudara enam kakak woy iya enam laki-laki berapa laki-laki empat kakak semua main bola iya semua main bola tapi yang dua sukerja kakak oh yang dua sukerja jen sepuluh tahun bulan jadi woy mula-mula ompung karir di famos berlanjut amin kakak amin supaya ketung anak kupang orang kupang juga bisa bangga lah bete jujur dengar pertama juga bete woy bangga iya kemarin juga disana tuh kakak iya iya disana juga sempat ini pelati dan omong yang bete tuh kakak iya pelati dan omong yang bete bilang sama kakak-kakak semua omong bilang ini sekarang orang NTT hanya cuman lu yang bermain di Liga Pro iya dari sini jujur lu bisa buka jalan buat lu pun teman-teman iya itu itu betul 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 jadi dari bete-beto ke merasa bangga tuh kakak iya iya merasa bangga karena bete hanya berdoa kakak kemudahan bisa ada orang kupang anak NTT lain yang tembus jadi dengan om disana orang mulai lirik NTT iya kakak sama halnya dengan Papua dan lain-lain iya kemarin ju waktu seri main di Purwakerto tuh kakak itu yang cetak dua gol tuh kakak oh om sekarang berapa gol berapa asis dua gol dua asis kakak dua gol dua asis berapa kali main itu tiga kali bermain wah luar biasa tiga kali bermain tanggapan coach disana dan teman-teman yang lain kakak kakak disana kakak ini selalu kasih dukungan kasih dukungan kakak dom bilang dom bilang jangan ini apa jangan cepat puas terus berlatih saat tekun dengan lupa latihan jangan jangan lihat orang lain lihat di lukun diri sendiri fokus di lukun diri sendiri dan benar di lukun diri begitu kakak siap siap jadi intinya anak kupang anak NTT punya kemampuan betah sebenarnya kalau dari bete bete bermimpi harus harus ada tim yang bisa main mimpinya mimpinya bukan cuman banyak anak NTT yang main di Liga Pro harus ada tim pelatih disana juga dukung kakak bilang harus ada tim NTT yang bisa terjun ke Liga Pro kakak itu kapan berat itu memang harus butuh proses kakak untuk masuk di Liga Pro itu ada Liga apa main di Liga Nusantara Liga Nusantara minum ke Liga Pro kakak tim NTT pernah ada yang main di Liga Nusantara sudah tapi itu putri kakak itu tim HMN oh iya 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 betul-betul tuh jadi kalau kemarin sudah lolos berarti sudah main Liga Pro iya kalau sudah lolos sudah main Liga Pro tapi sudah sudah lolos sudah lolos sudah ada tim Putra sudah ada ikut kakak tim Putra sudah ada Liga Nusantara ini dia punya apa tim yang bisa main di situ itu lihat dari mana ambil dari mana maksudnya di rekomendasi kayaknya begitu kakak kita kita daftarkan tim untuk baru baru ke Liga nanti ke turnamen biasa kakak hanya ke sini tapi itu harus sponsor juga kakak itu harus dana besar om dari kotanya satu pi kota yang lain bawa pemain berapa pemain berapa pemain berapa 17 17 pemain itu gampang om nanti masuk 14 yang masuk line up 14 jadi om ini bawa nama NTT di kanca Liga gagal di prepon gagal di prepon tapi bisa dan pemerintah sampai sekarang ada apa kakak ini berangkat di ini berangkat di Jogja waktu ikut kakak itu ada dana kakak dari koni kota kakak 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 dengan kakak siapa di om mante di untuk bantuk berangkat waktu temani ada berangkat ke jadi sampai sekarang sebarang berapa tahun dan Oman bawa nama NTT ini tidak ada iya kak waduh belum ada ini PR juga buat iya, dayan WT Om, ada yang aktif kok? maksudnya ada yang bersukat Ompi di gubernur kah? wali kota kah? belum ada yang? belum ada kak, belum ada ada yang Oman Ompi itu belum ya, sampai sekarang belum ada, belum ada sampai sekarang astaga iya, soalnya daer-daer lain itu beda nger-dengar ke Papua dong apa, kalau bermain apa dong? iya dong di perhatikan, pemerintah perhatikan hmmm itu juga salah satu kekurangan ketahuan di NTT ya? iya, salah satu kekurangan di NTT juga entah ketempung pemimpin soalnya di hobi olahraga kok, atau memang? pokoknya tim di, pokoknya orang NTT harus banyak benahi lah apa yang kurang dari apa yang biak diri dong begitu kakak jadi sampai sekarang karena NTT dapat di sana tuh kakak hehehe banyak yang kurang dari kotong kakak yang iya, banyak sekarang iya dong buang jauh dari kotong kakak, orang jauh dong suuuu apa ya? dong suu maju dua langkah kakak dong suu finis baru, kotong baru mustarna kakak mustarna begitu kakak dong lebih maju jauh betul, betul, betul sih jadi kotong orang NTT harus banyak belajar kakak kalau kotong pemain bagus tapi soalnya ada yang perhatikan, soalnya ada yang arahkan juga berjumah sih ya berjumah kakak jadi kotong tunggu kayak apa durian runtuh kayak pelatih-pelatih dari luar datang baru kalau kemarin juga waktu seleksi POMNAS tuh kakak seleksi POMNAS kakak eh seleksi POMNAS eh, PRAPON 2019 tuh kakak 2019 itu kan kotong dari kampus juga ada seleksi POMNAS kakak seleksi POMNAS jadi bertabrakan dia ikut seleksi kakak tapi kotong yang POMNAS nih dari kampus tapi kotong yang kotong punya dosen dong yang pelatih dong dari kampus terus izinkan kotong untuk ikut seleksi POMNAS juga kakak karena mau namanya NTT kakak iya tapi waktu ikut seleksi POMNAS dari POMNAS tolak kotong kakak bilang yang pemain-pemain POMNAS soalnya boleh ikut seleksi POMNAS padahal waktu jarak ini waktunya apa tuh beda ini jauh sekali kakak habis POMNAS baru POMNAS baru POMNAS soalnya bertabrakan dia menjatuhkan dia menjatuhkan padahal kalau kebanyakan ini kemarin ada teman satu di Famos dia ikut ini POMNAS tuh kakak dia ikut POMNAS dia juga ikut main PAPON kakak kemarin bisa ya bisa kakak tapi kalau kotong disini tapi NTT ini itu yang jelek jeleknya NTT begitu kakak kebanyakan dong lebih memilih orang-orang tuh kakak tapi langsung dilihat orang yang punya kualitas bermain bagus kakak disitu langsung dilihat masih ada ke apa ya ke eh ini berpung adik ini berpung kenalan atau dia main dari berpung tim itu yang dia pakai ya begitu biasanya begitu kakak lu ada yang kenalan disitu pasti lu bisa masuk disitu tapi kalau disana orang jauh orang jauh lu lihat lu kualitas bermain lu lihat lu buat itu itu lu bagus lu yang dipakai lu bagus lu yang dipakai begitu kakak dan om Sony pernah suarakan ini kok dimana-mana kok eh Sony belum gak kakak belum suarakan ini dimana-mana kak mudah-mudahan ini iya kakak banyak orang yang dengar jadi iya betul kakak supaya ini ada perubahan lah ada perubahan kakak betul kakak kalau kamu mau begini terus kalau kamu mau begini terus Sony akan maju kakak kalau kamu mau kalau kamu pucal begini terus Sony akan bisa sampai 3 pro kakak betul betul iya betul perangkat disana kan berangkat pomnas nih ntb kan ikut perponto kakak satu grup dengan ntt kakak ntb satu grup dengan ntt ntb persiapan cuma 2 minggu kakak satu minggu seleksi satu minggu tc kakak kalau ntt 3 bulan kakak iya betul tiga bulan ntb cuma 2 minggu kakak dan ntc di jogja kakak ntc latihan sama-sama dengan koto kakak famos mataram kakak iya terus ntanya betul pemain ntb semua tanya betul kakak bilang kenapa tidak ikut ini perempuan iya tanya betul dengan ardi kakak waktu itu ardi masih famos tanya betul dengan ardi bilang kenapa ntt tidak pakai besok iya besok untuk ikut ini perempuan main di perempuan perempuan jadi kau cerita kakak cerita bilang terus dong komentar dulu POMNAS jadi sudah boleh ikut perempuan jadi dong bilang aduh masa gitu kan ini apa ini ini jadwalnya beda beda jadwal beda jadwal sekali beda jadwal kan abis POMNAS baru perempuan iya jadi dong sampai dong dong semua tertawa tuh kakak dong bilang kok masa pengurus begitu dong sampai ketawa semua tuh kakak astaga masa pengurus begitu padahal mereka tidak lihat karena kalau kalian berdua sampai famos nih bisa tidak main di perempuan jadi dong ketawa sih kakak kita sudah fokus jadi tidak begitu kakak jadi kurangnya NTT begitu kakak dong sendai lihat pemain yang punya kualitas bagus tapi dong lihat untuk orang-orang sendiri tapi itu penyakit dari dulu iya penyakit dari dulu kan dari dulu penyakit lama seperti itu jadi kemana ketemu futsal atau sepak bola yang mau maju kalau harus ada perombakan lah harus ada perubahan NTT harus ada perubahan oh oke oke padahal pemain su mantap semua pemain su mantap semua kakaknya tinggal Benahisa itu pemain Benahisa ya oke jadi kapan rencana ke balik kesana nih? su ada apa kok? belum ada nih belum ada cover kok iya belum ada cover masih tunggu cover karena famos juga belum kasih cover untuk kumpul kembali tapi su pasti masuk final 4 lah ya su lolos final 4 kakak su masuk jadi kakak tetap bisa lihat Om Joy ketempung pasodara dari NTT ini berlaga di Liga Pro iya kakak semoga sukses om amin kakak amin kalau memang jalannya om disitu ya om fokus ya iya kakak amin iya semoga yang terbaik lah iya amin oke dan semoga ketempung futsal di NTT ini iya baik dari barang pengurus sampai ke pemainnya iya harus ada perubahan ada perubahan dan kakak bisa lebih baik dan semoga pemerintah lihat ini perhatikan karena kalau ini anak-anak sendiri beri yakin agak sonde bisa lah sampai ke apa kalau dilihat kalau dilihat saya Papua kakak kalau ada anak yang berbakat saya pasti pemerintah pasti pemerintah perhatikan Papua terlalu diperhatikan semua atlet semua itu sudah semoga semoga ke depan ini futsal juga pemerintah perhatikan sekali kakak ya ada tim futsal NTT yang bisa berlagak di Liga Pro Amin amin ya nanti sukses buat om Joey sukses buat Final Four dan semoga famos juara Amin oke makasih om sampai ketemu lagi ya ya bye